Hai Sobatku apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Panji TV3 ya Taukah Sobatku di JLS ada jalan yang sangat ekstrim dengan tebing-tebing yang sangat tinggi? Inilah Sobatku ya 5 jalan di JLS, jalan lintas selatan ya Yang berada di Jawa Timur yang paling ekstrim dan paling berbahaya Kiranya daerah-daerah mana saja itu Sobatku ya Mari kita simak bersama-sama Dan kita bisa melihat besok kalau sudah jadi ya Semuanya kita bisa berhati-hati ya dengan melihat tayangan Panji TV3 ini ya Oke kita simak bersama-sama Oke Sobatku ya yang nomor 1 adalah JLS Panjitan Yang jalannya begitu bagus dan meliuk-liuk ya Ini banyak tebing-tebing tinggi di kanan kiri jalan Sobatku ya Ini takutnya kalau ada losor dan ada batu-batu yang berjatuhan dari atas Sobatku ya Kiranya hati-hati kalau liwat jalan JLS seperti ini Sobatku ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dan yang nomor 2 adalah Sobatku ya JLS Terenggala ini ya Dengan tebing-tebing yang sangat tinggi dengan batu andesit ini Sobatku ya Yang atasnya itu masih labil ya tanahnya ini ya Ini dalam proses pengerjaan Sobatku ya Ini juga sangat berbahaya sekali ya Kalau liwat sini besok ya Ini harap hati-hati ya Sobatku ya JLS Terenggala ini menuju ke tulung aku Sobatku ya Seperti ini Sangat curam sekali tebingnya Terenggala ini Terenggala ini Oke Sobatku ya Yang ketiga adalah JLS Tulungagrum Ini di atas pantai keratak Sobatku ya Ini menuju ke Terenggala Sobatku ini Ini sangat sulit pengerjaannya Karena menggempur bukit-bukit yang sangat tinggi Seperti ini Dengan bebatuan andesit yang sangat keras sekali Sobatku ya Di atasnya juga tanahnya sangat labil sekali Gampang rosor Sobatku ya Hati-hati Kalau liwat sini besok Kalau sudah jadi Sobatku Ini dalam proses pengerjaan Sobatku ya Dan yang keempat adalah JLS Blitar Sobatku ya Ini dekat dengan pantai Tambakrejo Sobatku ini Seperti memasuki lorong yang sangat panjang Sobatku ya Harap hati-hati besok kalau lewat sini Sobatku ya Karena tebing-tebingnya sangat tinggi sekali Dan sangat tegak Tidak miring sama sekali Sobatku ya Ini bisa berbahaya nanti Kalau ada batu-batu jatuh dari atas Sobatku ya Dan yang kelima adalah JLS Malang Sobatku ya Ini tanahnya sangat labil sekali Sobatku ya Harap berhati-hati kalau lewat JLS di Malang Selatan ini ya Ini dekat dengan pantai Ngeliep dan menuju pantai Balikambang Sobatku ya Seperti ini tanahnya tanah asli ini ya Tidak ada batuan desitnya ini sangat labil sekali Sobatku ya Terima kasih Sobatku ya Kiranya 5 jalan terestrim di JLS Jawa Timur Ulasannya seperti itu Sobatku ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sydney Terima kasih